Halo guys, selamat datang kembali di channel kami AXLIFE Oke, jadi udah lama kita gak upload video di Youtube nih Jod ya Sekitar, sebulan lebih kok ya Terakhir tuh video yang mana? Prank Oh, yang prank kau? Ada niatan buat balas nenteng? Nanti ada case Ya, ditunggu berdua-dua Gak bisa kau perangkat pulang Oke, jadi kenapa kami belakangan ini agak jarang bisa upload video baru Karena sekarang kan saya sama Alam udah diketempat Dan insya Allah, tanggal 30 November nanti Kita akan melaksanakan ujian-usulan penelitian Nah, dari sebulan yang lalu nih kami udah mulai membuat laporan penelitian Untuk menyesuaikan pendidikan kami disini Dan Alhamdulillah sekarang UP kami baru udah selesai ya Sudah 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 Alhamdulillah Dua-duanya? Dua-duanya Saya juga udah selesai Alhamdulillah Dan sekarang kita punya Agak punya waktu luanglah sedikit Untuk menyapa teman-teman Nah, di video kali ini Kami akan membahas tentang IPDN dulu versus IPDN sekarang Kan dari tahun ke tahun Dari dulu itu kan IPDN udah ada sejak tahun berapa lah? 1950-an Jadi seringan dengan perjalannya waktu tersebut IPDN juga mengalami banyak perubahan Baik dari pembangunan, paradigma pendidikannya Juga banyak mengalami perubahan-perubahan Salah satunya Budaya-budaya yang kurang baik Sekarang juga udah Belum baik Terus Wisma-nya Bangunannya juga Banyak perubahan Nah, ada satu akun Instagram Yang membahas mengenai IPDN jaman dulu nih Jodh Nama Instagramnya itu Jejak Pamong Nah, di Jejak Pamong ini Banyak sekali tersedia foto-foto IPDN jaman dulu Saya tahu ya Alhamdulillah ini adminnya siapa ya Kok punya banyak kali foto-foto IPDN yang dulu Kemarin saya juga lihat Instagram Jejak Pamong ini Kok Woi IPDN dulu kayak gini ternyata Keren sih Sekarang aja kita lihatnya Disini Saya udah bawa HP Oh iya, hampir aja lupa Leng Sebelum kita mulai konten ini Kami berdua ingin mengiarkan kepada teman-teman Lupa untuk tetap memakai masker Dan terapkan protokol kesehatan Yaitu 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan pakai sabun Dan teman-teman juga bisa mengendalikan Covid-19 Dengan menerapkan Iman, aman, dan imun Iman itu adalah beribadah Imun itu adalah Borohraga dan makan-makan yang sehat Serta aman Yaitu menetapkan Protokol kesehatan Yaitu 3M itu sendiri Teman-teman juga bisa menjadi duta Perubahan Perilaku Dengan follow Instagram Satgas Perubahan Perilaku Di bawah ini IG nya Nanti disana ada link buat teman-teman daftar Oke siap Oke langsung aja Kita buka Instagram Jejak Pamau Nah ini adalah Akun Instagram Jejak Pamau Ini dia nih sejarahnya nih Jodgen Dari Osvia Mosvia KDC APDN IIP STPDN Jadi IPDN Nah tuh sejarahnya Disini jadi banyak kali foto-foto lah Foto-foto praja jaman dulu Kalau lihat-lihat banyak kali perubahan Tanah Talangnya Ini pertama Ini Ini dimana dong Peratma dia peraja di DP Masjid Darul Masjid 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 Tapi enggak terlalu banyak perubahannya Ini bagian belakang Masjid nih Bagian belakang Masjid Masih sama Ini ya Di dekat apa Dekat TK itu Ya dekat TK Ini dulunya Teman-teman penasaran kan Sekarang kayak gimana Yuk kita ke TKP nya Oke guys jadi sekarang kita udah ada di Masjid Darul Marif PDN Nah disini tadi Lokasi kakak-kakak kita yang foto tadi lah Tapi Angel nya disini Oh iya Jalan disini Disitu ada podium tadi lah Fotonya tuh Ada acara kayaknya dulu ya Oh iya Ini sekitarnya lah Sekitarnya ada TK Nah jadi teman-teman di Dalam Masjid Darul Marif ini ada TK juga di sebelah sana Nah disini masjidnya Nah disini Ini tempat menaruh sepatu Ya jadi untuk di lokasi belakang masjid ini Gak banyak perbedaan ya Antara yang dulu sama yang sekarang Sama sih masih sama Oke Oke kita lanjut teman-teman Tidak ada kesuksesan tanpa proses STBN 04 in memory Ini dimana ya Ini dimana ya Ini dimana ya Sumpah ini Ini gak ada kayak gini di kampus Ini jauh beda dengan kondisi sekarang kayaknya Tapi kalau dilihat-lihat Ini kan mungkin set bawah nih ya Jod ya Sekretariat bawah Oh iya ini set bawah nih Ini berarti di daerah kelas blok muda Blok muda Praja Oh yang deket Balirung Ya betul Tapi sekarang udah ada ini ya kan Udah ada artep jalan Mustafa gitu kan Iya banyak pohon-pohon juga Oh iya Yaudah kita langsung bandingan Kita langsung ya Eh teman-teman penasaran kan kayak gimana Kita langsung ke lokasi ini Oke sekarang kita udah ada di lokasi yang sesuai di foto yang tadi kita lihat Nah itu lokasinya itu ada di Sebelah kanan lapangan parada yaitu yang sekarang jadi kelas muda Praja Hmm Nah bisa dilihat kan ada set bawahnya Tetapi di foto tadi masih berupa tanah kosong kan Nah sekarang kalau coba balik Jod Udah jadi Kelas muda Praja Udah ada otot Mantap Oke next teman-teman kita lanjut ke foto berikutnya Oh Semua kan indah pada waktunya Oh ini sih di Dian loh Ya Di bawah tulisan Abdi Praja Ya udah jelas kan Sudah jelas Tapi apa yang kira-kira yang beda menurut Jod Ini kan dulu belum ada ini loh Belum ada list-list sebelah tulisannya tuh Ya Karena kan udah ada kayak Dipasangin lampu gitu kan Yang lebih lagi apa kira-kira Di atas ini atapnya agak dicet berputih Iya Apa lagi itu Jod Pohonnya masih kecil Jod Oh iya Pohonnya masih kecil Yang sekarang udah besar Ya Oke teman-teman coba sekarang kita cek ya Ke take up ini Lihat gimana pertumbuhan pohon-pohon ini Oke teman-teman jadi sekarang kita udah di lokasi yang tadi Yaitu di bawah tulisan Abdi Praja Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi di lokasi ini Yang pertama itu bisa lihat tulisannya Sudah ada kayak ditaruhin pagar-pagar gitu Jadi itu fungsinya untuk kita taruh lampu Supaya bisa kelihatan dari atas Kalau dilihat dari pesawat kan Terus selain itu ada juga Vidotron disana Nah udah agak modern kan Jadi itu menghemat biaya biar nggak beli banner terus-terusan setiap tahun Dibelilah jadi sekali vidotron Dan yang terakhir Pohon yang tadi saya bilang sama Olam Sekarang udah jadi besar Sudah tumbuh jadi besar pohonnya Ya Bener kali Mantap Oke Kita next ke foto selanjutnya Oh Ini di tangga seribu dong? Iya ini di tangga seribu Ini kan Yang apa Masih pohonnya masih sepi sih Iya masih 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 bener-bener pohon ya Nggak ada pohonnya Sekarang Kampus sepeda ini kayaknya lebih banyak pohon ya Tapi ini quotesnya kerenjut Ini memang doktrin dari senior-senior terdahulu tuh Bilangnya pelaut ulung tidak lahir dari lautan yang tenang Jadi apa makna yang bisa kita ambil di sini Jadi Apa Jadi untuk menjadi seorang Perawat yang proporsional itu Kita harus Dihadapi dengan rintangan Dengan ombak yang besar Ombak yang terjang gitu Supaya Membentuk suatu pelaut yang Tanggon Tanggap dan Terengginas Aish mantap Ini sih 8 perada lah Cuma Banyak kali berbanyak lah Yang pertama nih Artap Set bawah Itu Dulu belum merah putih Sekarang belum merah putih Kedua apa kira-kira lah Terus Terus sekali nih Bini kanareka bakinya belum ada Ada satu lagi lah Langbang IPDN Eh jam Jam dinding Ada lah Ini yang besar sekali nih Kok anda lihat Hah Oh ini Tiang benderanya Iya Dulu kan Tiang benderanya itu Di dekat Yang di dekat DTG AP Oh ini dulu ya Ini dulu Jadi Tiang benderanya itu masih Ke arah Ini tanggal 1000 Yuk Kita langsung aja Ke lokasi Kita lihat ya Gimana perbedaannya Oke guys Jadi sekarang kita udah ada Di tanggal 1000 Dimana Di depan tanggal 1000 ini Langsung berhadapan dengan Lapangan Parade Seperti di foto yang tadi Kita lihat perbedaan dimana ya Alhamdulillah Oke teman teman Di foto tadi Inilah lokasinya Yaitu lapangan Parade Nah Sebanyak sih perbedaannya Bisa kita lihat Kalau kita lihat di gedung sana Ada gedung set bawah Di foto yang dulu itu Belum ada tulisan Bineka Nareka Bakti Nah Sekarang sudah dipasang Tulisan Bineka Nareka Bakti Sebagai semboyan kita Peraja Kemudian Atap dari gedung set bawah itu Sekarang sudah dicat merah putih Gak cuman set bawah sebenarnya Banyak di gedung ini Padahal ini Catnya juga merah putih Nah Yang paling signifikan ini Yaitu Posisi Tiang benderanya Nah Di foto yang dulu itu Posisi tiang benderanya Ada di dekat sini ya Jadi upacaranya menghadap kesana Sedangkan sekarang Ada di Sebelah sana Jadi upacaranya Menghadap kesana Gak cuman Jauh kali bedanya lo Oke Kita lanjut ke Foto selanjutnya Ini STPDN Tahun 1995 Jadi yang di depan set bawah itu kan Ada tulisannya UPDN Oh OEM Yang di tamannya Jadi namanya ini Tulisan rumputnya ini Menyesuaikan nama kampusnya Iya Lu kan STPDN Sekarang namanya udah IPDN disini Jadi bayangin gimana Petugas-petugas tamannya itu Ganti tulisannya itu loh Bayangin sulitnya gimana Ada lagi bedanya Jod Dulu Belum ada Patung Presiden pertama Insinyur Soekarno Sekarang sudah ada patung Oh iya yang mungkin ya kan Iya Sekarang kita kesini lah ya Boleh Kita coba Gimana perubahannya Cus Oke guys Jadi sekarang kita udah ada di depan set bawah Kayak di foto yang tadi Lihat ya Banyak sekali perbedaannya Bisa teman-teman lihat Ini seperti yang di foto tadi Cuman ada beberapa perbedaannya Yang dulunya itu tulisannya STPDN Sekarang teman-teman bisa lihat tulisannya jadi IPDN Dan yang kedua Kalau dulu itu belum ada patung Presiden Soekarno Sekarang teman-teman bisa lihat ada patung Presiden Soekarno disitu Dan yang ketiga Dulu belum ada tulisan Geraha Wiata Praja Nah sekarang sudah ada tulisan Geraha Wiata Praja Geraha Wiata Praja itu tempat ruangan meeting para pejabat di IPDN Oke lanjut lagi ke foto selanjutnya Ini Wisma mana nih Ini masih bener-bener tanah semua lam Oh Enggak lam ini kan Kayak di DP nih Plaza bawah barat Iya ini Arah mau kemenza kan Yang kebelakangnya nih Ini kemenza Oh Wisma 15-16 Eh Wisma 16-17 Sekarang Wisma apa namanya Wisma Sumut Iya Sumut 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 sama depannya 17 apa sih Dar 17 apa ya Jatim 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 Sumut Bener-bener ya Ntar kita cek lah Sumpah ini Jauh banget Jod Bedanya Jod Ini yang Wisma Kalteng kan Kesini Kalteng Iya Kalteng Oke langsung aja kita kesini teman-temannya Jod Oke teman-teman sekarang kita udah ada di Plaza Menza Tepatnya di tangga Plaza bawah baratnya Nah disini adalah lokasi foto tadi Itu di depan Wisma 16-17 Beda banget nih Jod Teman-teman bisa lihat kan banyak kali perbedaannya Mulai dari tumbuh-tumbuhannya Pohonnya udah mulai subur Udah lebat sekali Di fotonya kan kering masih Kalo kita lihat sampe atas itu masih keliatan atasnya Sampai Wisma-Wisma yang atas Sekarang udah tertutup pohon semua Dan sampe-sampe katanya Kalo kita ngejemur disini tuh gak bakal Kering jemurannya Karena tertutup sama pohon-pohonnya Keren kan Keren-keren Teman-teman udah liat kan tadi gimana bedanya Beda jauh Beda jauh sekali Yang dulu masih Baik pohon Yang dulu masih apa ya Istilahnya masih Masih tanah terbuka Yang sekarang udah dipenuhi oleh pohon-pohon Yang jemur bayu disini tuh sampe gak kering lah Gara-gara tertutup sama pohon kan Sekarang udah banyak pohonnya dulu Masa gak ada pohon Teman-teman bisa liat kan Perubahannya sangat banyak Itu baru perubahan pembangunan ya Kami juga ingin menyampaikan bahwa IPD juga bisa berubah Menjadi lebih baik lah istilahnya Oke teman-teman Sekian mungkin video kali ini Nanti kita bertemu di video selanjutnya Ada video apa selanjutnya? Kasih tau nih Kasih bocor nih ya Video olahraga Video olahraga Oke teman-teman tetap setuju ya Nanti kita bakal upload video olahraga Saya first along Sekarang kita melakukan gerakan Menggelinding seperti Cenggiling Oke terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton Udah like, udah komen, dan udah subscribe Ya teman-teman yang belum silahkan Pencet tombol like, komen, dan subscribe Supaya teman-teman gak ketinggalan Video-video terbaru dari kami See you on next video Dari kami DixLife 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 DixLife